bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan saya dalam video ini ya di praktikum perencanaan dan pengendalian produksi nah dalam video ini kita masuk ke modul dua yaitu rencana produksi agregat dalam modul ini kita akan merencanakan produksi agregatnya baik itu dari menghitung tenaga kerja waktu kerjanya terus kapasitas produksinya sampai menghitung ongkos totalnya nah disini ada data awal yang nanti akan saya berikan ke kalian mungkin rada berbeda dari ini ini sebagai contoh aja ada inventory awal 300 unit terus jam kerja sehari itu 8 jam maksimal overtime itu 25% dari regular time ini maksudnya adalah berapa sih total overtime itu kan lembur ya berapa sih maksudnya maksimal produksi yang boleh dikerjakan lembur gitu terus ada subcon itu 50% dari dari regular time nah berarti subcon itu kan ngasih ke orang lah maklun namanya kalau di di ini ya di konveksi konveksi itu namanya maklun atau ngasihin ke orang nah itu besar jumlahnya itu 50% dari regular time itu itu maksimalnya jadi kalau misalnya Pak kalau udah masuk overtime terus udah masuk subcontract sisanya kemana lagi berarti itu nggak bisa diproduksi lagi karena itu udah kebijakan dari perusahaan overtime nya berapa subcontract nya berapa kalau masih masih ada lebih ya berarti itu kita kehilangan produksi ada waktu bakunya ada tenaga kerja awal ada tenaga kerja maksimalnya terus regular time cost nya nah ini nanti regular time cost overtime cost subcontract cost ini hiring cost layoff hiring itu perekrutan ya kita ngerekrut tenaga kerja atau operator layoff itu kita memecat nih inventory cost nah ini untuk menghitung total biayanya nanti nah ini periode eh ini adalah hari kerjanya hari kerjanya akan sama seperti ini yang kita gunakan di modul dua ini ada lebih tepatnya ada tiga metode cuman yang dua metode lagi itu dibagi-bagi antara run up dan rundown sama aja dari tiga metode ini namanya yang pertama tenaga kerja tetap yang kedua tenaga kerja berubah itu dua-duanya ini ada run up dan rundown jadi perhitungkan tenaga kerjanya ada yang run up ada yang rundown terus yang ketiga itu metode transportasi ini mungkin kalian udah pernah belajar di mata kuliah mata kuliah sebelumnya mungkin ya atau mungkin mata kuliah sekarang saya juga sudah lupa kalau nggak salah dulu mata kuliah yang saya pelajari itu di transportasi itu ada ada tiga metode transportasi yaitu North West Corner NWC list cost dan kogel nah yang kita gunakan itu list cost biaya terkecilnya nah langsung saja kita ke metode yang pertama yaitu tenaga kerja tetap tenaga kerja tetap itu dibagi dua run up dan rundown nah ini untuk rumus perhitungan tenaga kerjanya tenaga kerja kalau dia run up yaitu menggunakan rumus run up dan up total demand inventory awal dibagi total hari kerja dikali jam kerja dikali waktu baku waktu bakunya tadi udah ada di sini waktu baku 100 menit ini contoh nah kalau yang rendonnya ya berarti yang dipakai adalah rundown total innya sama aja ke sini gitu itu itu untuk mencari tenaga kerja tetap nah tenaga kerja tetap itu dalam waktu satu tahun atau 12 periode itu tetap segitu aja tenaga kerjanya nggak berubah-berubah kalau tenaga kerja berubah tiap periode itu berubah nah jadi di sini ada tadi ada data tenaga kerja awal itu 15 terus inventory nya ada 300 nah di sini demand demand ini kita ambil dari yang metode terpilih ya nah ini demand nya nah terus kita menghitung tenaga kerja yang ini rumusnya menggunakan yang ini yang di atas nah terus ada reguler main house ini adalah total waktu kerja dalam satu bulan berarti rumusnya adalah hari kerja dikalikan jam kerja berhari dikalikan total tenaga kerjanya hari kerja jam kerja dikali total tiga hari tenaga kerja ini reguler main house nah terus ke selanjutnya ada unit produksi reguler time ini berarti produksi di jam kerja biasa ya di 8 jam kerja itu kandat satu hari ada 8 jam kerja ini total produksi dalam satu bulannya Hai jadi rundown dikali RMH reguler main house dibagi waktu baku kenapa di rundown ya kita ini menghitung produk 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 itu enggak mungkin dianggap satu kalau dia ternyata belum selesai misalnya kita baru menyebabkan baju nih kita baru menyelesaikan bagian lengan nah nggak mungkin diran akan dihitungnya berarti di rundown caranya yang bagian setengah itu dianggap belum selesai gitu makanya rumusnya di rundown nah terus ada unit produksi over time dikatakan masuk ke over time ya tadi saya udah katakan karena kapasitas produksinya lebih kecil daripada demand atau demand lebih besar dari kapasitas produksi gitu nah sementara disini ini demandnya 300 eh 1372 dan disini eh saya jelasin disini aja disini demandnya 1372 disini regular timenya atau kapasitas produksinya itu 1310 tapi kenapa nggak ada over time-nya Pak ya nggak adalah karena dia masih mempunyai inventory awal dia masih ada stop di gudang jadi kalau misalnya kapasitas dimennya lebih besar ya masih terpenuhi sama ini karena bedanya cuma 62 itu berarti disini sisa sekarang adalah 238 yaitu 62 dikurangi dengan 300 ini lay off kita mecat mecat operator dari 15 yang kita gunakan adalah 13 berarti kita harus mecat 2 Hai itu nah lanjut ke periode 2 dimennya adalah 1369 reguler main house nya segini dan kapasitas produksinya 1185 berarti ada over time nggak nggak karena dia masih tertutupi sama inventory sisanya 54 lanjut lagi ke periode 3 dimennya 1366 unit kapasitas produksinya 3 3 1310 nah kurang nih dimennya lebih banyak daripada si kapasitas produksi lebih 56 sementara inventory juga cuman 54 berarti masih ada kekurangan 2 nah si 2 inilah yang akan dimasukkan ke over time jadi kita ke di periode ketiga kita melakukan lembur selam sebanyak 2 unit itu berarti inventory nya 0 sekarang kita nggak punya inventory karena udah terpakai dan bahkan kurang jadi kita harus lembur nah di periode 4 tempat dimennya 1363 reguler timenya 1248 nah kita udah nggak ada ke inventory lagi berarti kita sisanya harus kita lembur sebanyak 115 gitu nah disini belum ada perhitungan subcontract karena si over time nya belum belum melebihi batas 25% dari over time ini itu kebijakan dari perusahaannya kalau dia melebihi baru dia masuk ke subcom jadi gitu nanti ditotalin semuanya disini belum ada sub subcontract jadi saya belum ngejelasin subcontract nanti ada di tenaga kerja berubah pasti ada nah begitu ya untuk run up dan rundown nya nah setelah itu nanti kita hitung ongkosnya biaya regular time nya biaya inventory nya biaya hiring nya biaya life off nya biaya ot nya biaya subcontract nya itu dihitung total biaya nya lalu terakhir juga di totalin semuanya berapa seperti ini nah nih ini ditotalin semuanya ini berarti total biaya untuk tenaga kerja tersebut sekian nanti kita bandingin total biaya nya mana yang lebih murah misalnya yang lebih murah adalah tenaga kerja berubah misalnya yang run up berarti yang terpilih ini adalah tenaga kerja berubah yang run up yang terpilih untuk ke metode selanjutnya untuk ke bukan metode untuk modul ke selanjutnya gitu ini tinggal dikaliin aja nah ini rumusnya total biaya jadi jumlah biaya inventory cost jumlah biaya regular time jumlah biaya overtime jumlah biaya subcontract jumlah biaya hiring ini langsung dijumlahin aja nah ini rumus untuk jumlah biaya 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 regular time adalah total ini seharusnya sigma UPRT dikali regular time cost tinggal dikaliin aja sama yang tadi jadi sigma regular time dikalikan dengan regular time cost itu sigma sigma subcontract dikaliin dengan subcontract cost gitu aja jadi ditotalin nah kayak gini nih ini kan ini regular time dikaliin ini over time dikaliin gitu ini salah nah ini yang bener ini di total regular time dikaliin costnya ini dikaliin-kaliin baru ditotalin sehingga dapatlah total biaya keseluruhan nah ini udah tenaga kerja tetapnya sekarang kita lanjut ke tenaga kerja berubah ada run up dan rundown sama kayak tenaga kerja tetap yang membedakan cuma dirumus tenaga kerja nya saja disini ada run up dan rundown kalau kita menggunakan yang run up ya kita pakai yang rumus ada run up demand dikurangin inventory awal dibagi hari kerja dikali jam kerja dikali waktu baku kalau disini rumusnya total demand kalau disini demand per periode berarti soalnya kita menghitung tenaga kerjanya juga per periode kalau disini kita total yang disini hari kerja eh total demand yang disini total demand dikurangin inventory awal kalau disini di tenaga kerja berubah itu demand per periode itu ya oke kita masuk tadi tenaga kerja ini udah kita langsung ke periode satu rmh sama aja rumus-rumusnya sama aja semua man disini ada rumus untuk hiring atau layout Hai beneran ke ini mah tompang uprt sama aja rumusnya terus iuport juga sama rumusnya kalau demand lebih besar dari kapasitas produksi terus setelah dikurangin ini maka masuk ke import ini berarti sisanya dimainya 1372 bertanya kapasitasnya 1008 berarti dia kurang 64% 64% tinggal dibikin aja di over time terus lanjut berarti kita kita nggak ada sisa ya nol ya karena udah terpakai di periode satu terus disini dimainya 1369 kapasitas produksinya 1003 nah disini mulai ada subkontraknya disini ada berarti sisanya yang tidak tercukupi itu ada 251 sementara ada kebijakan dari perusahaan bahwa maksimal over time itu adalah 25% dari 1003 sehingga 251 sementara dimainnya itu adalah 1369 dan kapasitasnya adalah 13366 nah 366 itu total semua kekurangannya dan maksimal over time nya adalah 251 sehingga kekurangan masih ada lebih ya masih ada kekurangan dimain itu sebanyak 115 nah 115 inilah yang dijadikan subkontrak gitu temen-temen ya nah tadi saya lupa untuk menjelaskan ini cuma sama aja konsepnya kayak kayak di tenaga kerja tetap tadi nah tenaga kerja awalnya ada 15 sementara di periode 1 kita hanya butuh 10 berarti kita harus memencet sebanyak 5 tenaga kerja dan di periode 2 ya kita butuh 11 berarti kita kita punya 10 dan kita butuh 11 berarti kita harus melakukan rekrutmen sebanyak satu orang gitu aja terus di periode 3 kita butuh 10 lagi berarti kita pecat lagi yang tadi baru kita rekrut di periode 4 kita butuh lagi kita ambil lagi dia bolak-balik gitu oke gitu ya atau mungkin kalian masih ada yang bingung tentang SK dan overtime jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung berapa sih kekurangan dimainnya atau berapa sih eh demand yang belum terpenuhi nah misalnya kita ambil di periode yang banyak nah di periode 9 nih dimainnya ada 1348 1348 Hai nih sengaja saya hitung biarpun disini ada nah sementara regular timenya atau kapasitas produksinya itu cuma 960 Hai itu cuma 960 kurangin aja dikurang 960 sama dengan 388 berarti kita har kekurangan eh produksinya 388 lagi agar mencukupi si dimainnya nah terus ada kebijakan dari perusahaan kalau kita melakukan lembur itu maksimal adalah 25% dari unit produksi regular time di modul di data awal itu nanti saya kasih saya kasih ada kebijakan seperti ini maksimal over time adalah 25% dari regular time unit berarti kita sekarang hitung lagi nih berarti di sini di periode 9 itu ada 388 nah kita cari nih maksimalnya berapa walaupun di sini udah ada kita coba hitung lagi aja 960 dikalikan dengan 0,25 atau 0,25 sama dengan 240 berarti maksimalnya adalah 240 ini maksimalnya 240 nah berarti tinggal kita cari dong berapa sisanya lagi dari dari 388 ini 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 388 dikurangin 388 dikurangin 240 sama dengan 148 berarti si 148 inilah yang masuk ke subcontract atau kita kasihin ke misalnya kita produksi baju nih kita kasihin ke orang lain kita maklunin namanya kalau di baju nah inventory nya ya 0 semuanya cuma ada sekali karena kita kekurangan terus ini udah 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 nanti tinggal dihitung nih ini dikalikan sama ongkos regular time ini dikalikan sama ongkos over time ini dikalikan sama biaya subcontract ini dikalikan sama biaya hiring nya biaya hiring ada jelas ada dong kita harus merekrut terus biaya mecat nya juga ada pesangon misalnya ini dikalikan biaya-biaya ini ini juga dikalikan sama biaya inventory biaya inventory berapa gitu itu ya mudah-mudahan paham nah baru terakhir ini menghitung biaya gitu nah sekarang kita masuk ke metode transportasi ini pas saya ambil langsung tapi gak rame disini tuh oh ini ada yang rame ini itu gak kelihatan ini aja di excel nah ini untuk tabel metode transportasi ini periode periode 1 sampai 12 disini juga sama 1 sampai 12 nah disini ada kapasitas kapasitas produksi ini ini ada kapasitas tak terpakai ini ada biaya jadi nanti biaya-biaya ini itu tinggal ditotalin ke biaya sini sehingga dapatlah total biaya nah disini ada yang namanya demand kalau kalian udah pernah belajar metode transportasi NYC LISCO sama vogel insya Allah pasti ngerti gampang ini mas oke kita lanjut ini ada regular time ada overtime ada subcontract nah disini ada inventory awal kalau gak mau ada ini juga gak masalah sebetulnya oke kita lanjut aja nah ini adalah biaya biayanya ini biaya ini diambil dari si tadi yang disini biaya overtime nya mana biaya regular time nya nih 5000 per unit nah cuman dia akan bertambah ini di periode 1 5000 di periode 2 dia 5200 eh 5 52500 kenapa dia nambah karena ada biaya inventory 2500 per periode per unit jadi dia ditotalin 5000 ditambah 2500 untuk periode 2 kalau di periode 3 ditambah lagi 2500 lagi berarti 55 periode 4 jadi 57 500 gitu sampai ke periode 12 sehingga menjadi nih 77 500 gitu tuh paham ya nah sekarang baru saatnya kita kita menghitung caranya sama seperti metode-metode nwc list kita dari mulai dari demand demand kita di periode awal itu ada 1562 ini misalnya ini demand diambil dari itu ya demand biasa ya dari sini dari hasil peramalan demand nah terus disini ada kapasitas produksi itu diambil dari kapasitas produksi reguler time unit produksi reguler time yang tenaga kerja tetap run up oke sekarang kita punya demand tadi adalah 1562 1562 kenapa ini menjadi 1262 sementara kapasitas produksinya adalah 1612 kenapa karena kita mempunyai inventory inventory sebanyak 300 kalau nggak dipakai lebar terus kalau ini nggak dipakai terus nanti kita pasti mempunyai biaya tambahan yaitu biaya inventory yang 2500 ta jadi lebar kan mending kita pakai jadi dikurangin dulu ini ini dikurangin dengan biaya inventory ini kan udah dikurangin biaya inventory nih ini taruh di sini nah kita lihat biaya kapasitas produksinya mampu nggak oh ternyata mampu dan kita masih sisa 350 lagi untuk kapasitas produksi gitu ini udah selesai kan ini tahap pertama udah selesai tapi pak ini kok ada 100 di sini ini diambil dari bawah yang dari bawah itu naik ke atas kenapa karena ini kita metodenya adalah least cost least cost atau ongkos terkecil jadi dia kekurangan kapasitas produksi atau kelebihan demand di sini kita offer ke sini karena biayanya lebih murah 52 500 kalau kita tarik sini sebenarnya sama aja ya cuman takutnya yang di sini itu untuk yang ini jadi kita offer ke atas karena di atas pun masih ada sisa kapasitas eh produksinya 350 jadi kita offer ke atas aja sekarang kita hitung ya nih eh kita punya 1559 demand sementara kapasitas produksinya adalah 1459 berarti kita demandnya masih bersisa sebanyak 100 nah berarti kapasitas produksi kita untuk periodo 2 tidak mampu memenuhi permintaan sehingga kita harus meng offer ke sini ke 100 eh ke ini gitu nah sementara di sini masih bisa memenuhi nggak masih di sini ada 350 kapasitas lagi yang tidak terpakai jadi kita pakai 100 sehingga kita pakai 100 nih sehingga kapasitas produksi di sini yang belum terpakai adalah 250 nah di periode 2 kapasitas produksi yang belum terpakainya adalah 0 karena semuanya sudah terpenuhi nah sekarang kita lanjut ke periode 3 ke demand periode 3 nih demand periode 3 itu ada 1556 di sini terpakai full bahkan masih ada sisa ini sisa yang pertamanya adalah 56 itu sisa yang pertama ini udah full ini sisa yang pertama ini nanti yang dari sini nih nah sekarang periode selanjutnya periode 4 ini kita punya demand 1553 3 sementara kapasitas produksinya adalah 1536 masih ada sisa yang belum terpenuhi sebanyak 17 sebanyak 17 nah ini kita oper ke atas karena di atas kapasitas produksi yang belum terpakai masih ada sebanyak 56 jadi kita pakai dulu nih kita ambil ke 17 berarti sisa kapasitas produksi yang belum terpakai ada 39 ini buat apa sih pak ini buat memastikan aja kalau masih ada sisa sehingga kalau misalnya di periode selanjutnya kita masih ada demand yang belum terpenuhi kita tinggal lihat di sini oh ini masih ada sisa kita boleh ambil gitu aja ini gak akan masuk ke perhitungan total biaya nanti ini sudah terpenuhi udah habis gitu nah sekarang di periode ke 5 1550 di sini kapasitas produksinya 1689 kapasitasnya sehingga masih bisa terpakai dan masih ada sisa 139 nah di periode selanjutnya itu ada demand 1547 1547 sementara kapasitas produksinya adalah 1536 cuma 1536 berarti kita masih ada demand yang belum terpenuhi sebanyak 11 coba lihat di atas di atas masih ada lowong gak kapasitas produksinya oh masih ada 139 lagi oke kita pakai aja 11 gitu 11 kita udah gunakan berarti di atas sisanya adalah 128 dan di periode sini 0 sudah full terpakai oke sekarang yang selanjutnya 1544 kapasitas produksinya adalah 1612 sehingga terpenuhi terpenuhi demandnya semua dan masih ada sisa 68 kapasitas lagi kapasitas produksinya yang belum terpakai lanjut ada di periode selanjutnya itu ada 1541 terpenuhi karena kapasitas produksinya 1612 masih dan itu pun masih ada ada sisa 71 kapasitas produksi yang belum terpakai oke lanjut di periode selanjutnya di periode 9 9 apa 8 8 ada demand 1538 sementara kapasitas produksinya adalah 1536 berarti kita masih ada demand yang belum terpenuhi sebanyak 2 kita oper aja ke atas nih karena di atas ada sisa kapasitas produksi sebanyak 71 kita pakai aja 2 sehingga sisanya 69 dan disini 0 gitu seterusnya nah ini terpenuhi ini terpenuhi nah ini nih yang di produk terakhir terakhir disini ada demand sebanyak 1530 sementara kapasitas produksi di periode ini adalah 1459 kita pakai semuanya dan masih ada sisa sebanyak 71 sisanya nah kita lihat ke atas di atas cuman sisa 3 kapasitas produksinya sementara kita butuh 71 yaudah deh kita pakai aja dulu 3 itu karena udah gak ada yang lain yang biayanya lebih murah dan ini pun ini udah di posisi terakhir jadi sisanya adalah 68 yang belum terpenuhi demandnya coba lihat di periode 9 di periode 9 di periode 9 ternyata masih banyak ada 77 kapasitas produksi yang belum terpakai ya sudah kita gunain aja kita pakai semuanya sehingga semuanya terpenuhi dan disini masih ada sisa 9 ini kosong ini kosong gitu gitu ya mudah-mudahan kalian paham nah nanti langsung dihitung nih ongkosnya nih ongkos ini tinggal dikalikan aja nih 1262 dikalikan dengan 500 eh 50.000 ditambah dengan 100 dikalikan dengan 52.500 hingga ini biayanya untuk periode pertama periode kedua juga begitu dihitung ini 1.459 dikalikan dengan 50.000 berapa nah nanti ditotalin semuanya ke sini sehingga didapatlah sekian 913 juta 72.500 total biayanya gitu untuk metode transportasi nah nanti terakhir dibandingkan nah ini format laporannya nanti perbandingannya ya biaya kerja berubah ini contoh perhitungannya ini untuk perhitungan biayanya tenaga kerja berubah ini ini total cost untuk metode transportasi tadi ini rumusnya contoh perhitungannya nah ini total cost untuk nanti di bandingin di sini nggak ada di nanti dibandingin di sama kayak ini modul 1 ada perbandingannya total ongkosnya nanti yang terpilih metode oke sekian untuk video kali ini semoga kalian paham apa tidak paham seperti biasa silahkan bertanya di grup WA kalau misalnya harus saya bikinkan lagi video saya bikinkan video tapi mudah-mudahan tidak perlu dibikinkan video lagi oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh